Hai halo guys welcome back hari ini kita bakalan main Minecraft dan karena gua sangat males dan gak ada ide jadi kita bakalan main parkour tahun tapi ada twistnya guys gua bakalan mencoba menjawab 100 pertanyaan tentang video ya jadi lu bisa nonton ini sambil makan sambil tiburan istirahat ngemil but hey sit back relax and enjoy the video Oke guys pertanyaan pertama apa tujuan hidup saya ya apa ya guys kalau buat kalian tujuan hidup kalian apa guys kalau menurut gue sih course made cari duit ya kan guys cari kehidupan ya kan guys cari arti hidup ya kan guys terus masuk surga that's it boy pertanyaan kedua apa yang membuat hidup saya berarti ya melakukan hal yang kita suka ya kan dan berarti buat kita sendiri karena tiap orang-orang itu berbeda ya kan guys pertanyaan ketiga apa yang membawa saya bahagia duit guys makan istirahat yang cukup lihat orang senyum ya kan guys lihat orang yang tertawa hidup damai ya kan guys itu membuat saya bahagia guys oke pertanyaan keempat apa yang ingin saya capai dalam hidup banyak guys ya kan banyak sih kalau gua sendiri gas ya hmm pingin ya jadi miliarder hidup sehat kuat gitu kan guys atau just just become the better version of myself gitu kan kita menjadi diri yang lebih baik pertanyaan kelima bagaimana saya bisa memberikan dampak positif pada orang lain saling membantu saling menghormati dan saling menyayangi simple pertanyaan ke-6 bagaimana saya menghadapi tantangan dalam hidup ya dihadapin lebay ya kan kagak mungkin lari dan of course berjuang dan belajar semaksimal mungkin pertanyaan ke-7 apa yang membuat saya merasa terinspirasi melihat orang-orang susah not maaf ya guys bukan malah gimana ya maksudnya guys melihat orang-orang yang mungkin nggak punya akses pendidikan yang sama ya kan guys melihat orang-orang sedih ya kan guys dan melihat kakek-kakek nenemo yang kita terlebih dahulu yang telah lelah gitu guys sehingga kita dapat hidup lebih enak jadi kita keep driving you know pertanyaan ke-8 dengan siapa saya biasanya membandingkan diri saya of course ya deh guys kalau kalian membandingkan diri kalian itu ingat dalam konteks untuk menjadikan sesuatu itu standar dan bukan berarti kalau kalian lebih lemah dari dia kalian itu adalah seorang pecundang gini ya guys ada orang yang mungkin lebih ahli dari gua gitu kan di bidang yang gua sukai ataupun ada orang yang lebih muda dari gua dan lebih hebat gua gua itu biasa kan gua bandingin dirinya dengan dia dan gua pikir gitu banyak banget sih gua buang-buang waktu kan ada gua bisa lebih hebat gitu kan intinya untuk memotivasi kita guys untuk menjadi berubah lebih baik ya tapi bukan dalam artian kata kita itu orang yang lepas ataupun cendang ya supaya lu sehat maksudnya oke pertanyaan ke-9 apakah saya benar-benar bahagia? oh that's a good question ya gua bahagia sih guys ya kan orang tua gua masih hidup ya kan gua masih bisa bernafas melihat ya kan guys waduh melihat warna lagi guys ya kan banyak kan lu buta warna guys kan gak bisa main game gitu ya gua bahagia sih ya kan makan enak tidur enak ya kan damn walaupun banyak masalah I don't give a shit ya tapi gua bahagia pertanyaan ke-10 apakah saya benar-benar ingin melakukan ini? melakukan apa guys? hmm oh kalau mungkin dalam konteksnya ya apakah gua ingin benar-benar committed dalam melakukan sesuatu ya atau memiliki commitment ya kan? ya namanya dalam hidup kan nih sebagai orang itu ya ada yang mungkin bahasa kita apa yang dia lakukan pada masa lalu itu mengakibatkan apa yang dia lalui di masa sekarang kan guys jadi menurut gua ya mau gak mau ya tetap harus dilakukan ya kan guys dan tetap ya enjoy life pertanyaan ke-11 bagaimana saya mengatasi rasa takut dan kecemasan? percaya sama yang satu Tuhan tapi dalam in this case gua melakukan yang terbaik ya kan guys just do whatever you can at maximum point you know kan ya sebisa kita mungkin dan berjuang dan of course bertawakal guys dan serahkan sisanya kepada Allah atau Tuhan ya I don't know depends on your God of course pertanyaan ke-12 apa arti keberhasilan bagi saya? keberhasilan itu menurut orang-orang itu beda guys seperti yang GID katakan jadi intinya guys menurut GID gitu ya berhasilan bagi tiap orang itu berbeda-beda tapi kalo arti keberhasilan bagi gua ya cuma satu sih guys menjadi lebih baik dari yang kemarin ya kan bay? iya tapi mungkin kalo lu semua jadi kayak ini it's up to you my friend tapi kalo menurut gua gua berhasil menjadi versi yang lebih baik dari yang kemarin pertanyaan ke-13 apa yang membuat saya merasa hidup penuh gairan? rasa tidak tahu rasa ingin mempercayai seseorang dan kita selalu menerka rasa depannya kan guys dan terkadang seperti main game guys ya kan kita bisa naik level gitu kan bekerja gitu kan guys membuat dan mengkostumisasi karakter kita guys dengan trait-trait khusus ya intinya RPG guys seru gitu kan sehingga gua rasa tertantang gitu kan disiplin walaupun terkadang ya gua tau lu semua banyak masalah just try your best oke pertanyaan ke-14 bagaimana cara saya mengelola stress? gua gak ngelola stress sih more likely gua orangnya toleran terhadap yang namanya rasa stress gitu kan gua gak terlalu peduli sama stress ya kan guys karena bagi gua stress itu wajib ya kalo lu memang mau berubah ataupun karena kalo kita ingin berubah itu kita perlu namanya tantangan dan biasanya stress-stress disini kalo di dalam mudi gua ya ujian gitu kan atau ada tugas-tugas khusus gitu atau tugas-tugas yang susah gitu yang bisa kita lihat seberapa kuat diri kita tapi kalo bagaimana cara saya mengelolanya i don't know dude i just enjoy life gua gak terlalu peduli banget ya kan oke pertanyaan ke-15 apa yang ingin saya pelajari atau tingkatkan dalam diri saya? of course guys kalo disini banyak tentunya gua pertama mau makin kuat strong ya kan guys terus gua kepengen bisa banyak skill gitu kan banyak bahasa dan mencari jalan pintas guys supaya jadi terkenal dan kaya damn pertanyaan ke-16 bagaimana cara saya menjaga kesehatan fisik dan mental saya? oke kalo untuk fisik tentu kita tidur yang cukup guys istirahat yang cukup makan yang bernutrisi atau bersediaan yang makan satu hari itu sekali ya kan untuk energi untuk bekerja dan segala macam minum secukupnya make sure yourself i dehydrated gitu kan usahakan lu itu telah dihidrasi dan untuk mental mungkin of course gua itu nonton video-video yang bisa mengelola mindset gua selaku orang-orang yang mencoba untuk lurus ya kan guys dan of course belajar agama guys yang mendekatkan diri kepada Tuhan oke pertanyaan ke-17 apa yang ingin saya tinggalkan sebagai warisan? kalo warisan untuk anak gua nanti yang paling utama itu cuma satu guys pikiran yang kuat tidak manja guys karena kalo lu punya mindset yang kuat gitu kan dan lu orangnya itu gigih gitu kan dan bekerja keras guys walaupun gua nanti gak ninggalin sepesor pun uang sama anak-anak gua mereka pasti punya cara untuk bertahan hidup dan menjadi lebih hebat dari gua guys tapi kalo ya ditanya kalo untuk harta apa yang gua tinggalin yang paling amannya rumah sih ya guys ya rumah gitu dan of course duit yang banyak pertanyaan ke-18 apa yang membuat hidup saya unik? kan hidup gua biasa-biasa aja guys ya tapi of course selaku seorang petualang ya kan guys yang selalu menghampiri orang-orang gitu gua punya banyak temen dan gua telah mendengar berbagai macam cerita yang luar biasa guys keren banget guys kalo unik atau enggaknya gak tau sih gua guys tapi menurut gua biasa-biasa aja oke pertanyaan ke-19 bagaimana cara saya menghargai waktu yang saya miliki? kalo gua sih guys ya gua liat orang-orang yang udah meninggal gitu kan atau orang-orang yang kecelakaan atau memiliki kejadian di sekitar gua kan guys atau orang yang gak memiliki kesempatan lagi kita sebagai anak muda gitu banyak kesempatan waktunya relatif masih banyak dan masih bebas ya kan guys atau dalam artian kata lu bisa fokus untuk menempah jalan hidup lu atau satu lagi lu bisa bebes main-main membuang-buang waktu dan menurut gua alasan gua menghargai waktu yalah karena banyak orang-orang di luar sana yang mungkin udah gak di dunia ini guys dan yang kedua banyak orang-orang yang dulunya bisa seperti kita waktu muda masih banyak energi tapi sekarang udah dikasih tanggung jawab punya anak dan segala macem jadi mereka gak terlalu bebas jadi itu mungkin alasan gua ataupun cara gua untuk menghargai waktu oke pertanyaan ke-20 apa yang membuat gua bersyukur? of course guys bangun pagi gua masih hidup ya kan guys masih bebas nafas mata gua masih lengkap ya kan tubuh gua masih sehat bersyukur orang-orang di sekitar gua masih hidup ya kan guys gua masih bisa tertawa masih bisa hidup di negara yang merdeka ya kan guys masih aman gitu kan kagak ada perang segala macem tanyaan ke-21 bagaimana gua memperbaiki hubungan dengan orang-orang yang penting bagi gua gitu gua jarang biasa nyiptain masalah maksudnya bukan berarti true kemudian hubungan gua sama orang-orang itu perfect sepenuh gitu enggak sih tapi kalo ditanya bagaimana cara memperbaiki hubungan pertama of course yang namanya ada komunikasi ya kan enggak sih kita harus saling berbicara apa sih masalah lu apa sih masalah gua gitu kan tapi terkadang memang ada orang-orang yang harus kita nah Martin kata gimana ya kita putusin koneksinya ya kalo memang enggak memungkinkan karena yang namanya perasaan gitu kan kendak sesuatu itu di luar kendali kita pertanyaan ke-22 apa yang saya inginkan dari hubungan romantis saya? gua nggak pernah ada hubungan romantis guys tapi kalo untuk kedepannya gitu kan untuk mencari partner hidup gitu atau pasangan DEL bahas aja guys cuma satu deh basicnya karakternya bagus dan yang utama itu apa guys? loitiaan karena kesetiaan itu dasar yang sangat bagus guys pertanyaan ke-23 apa yang gua pelajari dari kegagalan gua? atau kalo gua mencoba sesuatu dan gua itu gagal banyak sih yang bisa gua belajar pertama mungkin gua harus kudu banyak belajar ya kan guys atau persiapannya lebih baik dalam menghadapi sesuatu kan dan yang kedua kita bisa belajar dari pengalaman orang lain gitu sehingga kita tidak kalo gua dari kegagalan gua itu pasti belajar pasti ada yang bisa dievaluasi dan pasti ada hikmah yang bisa kita ambil boy ya baik itu persiapan yang lebih baik pertanyaan ke-24 apa kebiasaan terburuk saya? wuuu this is good thing gua males guys that's it oke pertanyaan ke-25 apa yang saya lakukan untuk mengasah keterampilan dan bakat saya? latihan, disiplin, konsistensi, dan terus-terus berkarya, mencoba, berjuang whatever bro pertanyaan ke-26 bagaimana saya mengatasi perasaan kesepian? gua orangnya bukan dalam artian kata jarang bersosial ya guys ya tapi kalo dibilang kesepian bisa dikategorikan kesepian ya kan karena gua banyak di depan monitor ya kan guys ya di sekolah juga ya gak banyak temen gitu kan tapi kalo gua perasaan gua piasa aja deh guys karena gua gak kesepian amat gitu kan karena gua percaya sama Allah guys ya karena you know God is always with us oke pertanyaan ke-27 apa yang saya lakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat? yang pertama selaku masyarakat Indonesia yang bernegara dan berhukum ya kan guys ya kan kita ada orang-orang beradab kita mematuhi hukum negara ya walaupun terkadang gua nerobos lampu merah karena lama banget dan kosong ya kan guys walaupun terkadang gua itu bawa motor gak pake helm ya kan guys biasanya ya kalo untuk kontribusi untuk masyarakat ya jangan melanggar peraturan ataupun norma-norma yang berat ya guys ya atau jangan menciptakan kerusahaan dan jangan buang sampah sembarangan oke pertanyaan ke-28 bagaimana saya menjaga motivasi diri dalam mencapai tujuan? nah ini juga berat buat gua guys motivasi menurut gua motivasi itu simpatnya temporary ya guys atau sementara gitu sedangkan disiplin itu ialah sebenarnya yang membuat kita mencapai sesuatu gitu guys dan konsistensi karena biasanya ibarat kata kayak lu pulang seminar gitu kan hati lu membara ingin mengubah hidup lu gitu kan atau jam 3 pagi itu bilang i need to change my life gitu kan gua harus ganti hidup gua menjadi lebih baik kan tapi itu kan sifatnya sementara menurut gua disiplin sih guys yang menjaga gua untuk mencapai tujuan gitu kan dan perjuangan of course pertanyaan ke-29 apa yang saya pikirkan tentang kehidupan setelah kematian? ya gua orang islam gua percaya ada akhirat bro jadi semua yang kita lakukan di dunia ini pasti ada tanggung jawabnya of course gua percaya kehidupan setelah kematian pertanyaan ke-30 bagaimana saya mengatasi perasaan putus asa? course guys gua tau kita semua pernah di berada di ditch atau di lubang paling dalam gitu kan atau kita pernah berada di tempat yang memang mudah rendah banget gitu kan tapi di dalam case ini yang namanya motivasi seseorang main seseorang itu pasti ada naik turunnya kan guys dan menurut gua itu gak salah kalo lu semua pernah memikir perasaan putus asa tapi yang salahnya gimana bay? kalo kita tetap seperti-seperti itu saja kan guys atau gak mau merubah hidup kita ibarat kata lu selalu sedih tapi lu nyalahin Tuhan nyalahin lingkungan lu gitu kan karena gua seperti ini bahasa lu mungkin nasib gua seperti ini tapi lu gak mau merubah diri loh diri yang menjadi masalah gitu nah kalo gua putus asa mungkin gua step back aja gitu kan istirahat sebentar dan gua lanjut berjuang lagi gitu atau lanjut berjalan lagi tapi kalo gua gak pernah putus asa sebegitunya gitu kan karena gua punya Allah guys ya atau bahasa lu mungkin lu kayak kan gak ada Tuhan aja bay oke pertanyaan ke 31 apa yang paling penting dalam hidup saya? uff bagus paling penting dalam hidup gua material dan keluarga ya oke dalam hubungan mungkin keluarga guys orang tua gitu kan saudara gitu kan penting luar gua dan yang kedua mungkin agama gitu guys dan yang ketiga mungkin duit makanan tidur gua gak bisa guys jawabnya gimana oke pertanyaan ke 32 bagaimana saya mengelola kegagalan dan kekecewaan? again guys cara gua mengelolnya simple banget terima faktanya kalo lu itu manusia dan lu itu bisa berbuat salah tapi di saat yang sama untuk masa yang akan datang pastikan kegagalan yang lu ciptakan itu lebih kecil gitu pertanyaan ke 33 guys apa yang membantu saya relax? intinya guys kalo gua pikir gua relax itu satu kagak ada yang perlu dikhawatirin atau concern tapi gua selalu khawatir orangnya guys tapi kalo membuat gua relax gitu supaya enak tidur malam gitu gua satu hari harus capek olahraga kah gitu atau belajar kerjain sesuatu deh pokoknya gua pas udah mau malam energi gua udah habis gitu kan dan udah gua kerjain semua dan gua bisa relax gitu guys iya tanyaan di 334 apa pekerjaan impian saya sekarang? gua awalnya kepengen jadi apa ya guys kualitanya gua kepengen kerja di kilang minyak jadi belajar jadi anak teknik kimia gitu kan dan gua bisa travel kemana-mana gitu kan guys tapi sekarang gua alternate tujuan gua ada impian profesi gua sekarang gua mau jadi seorang edukator ya atau seorang ya influencer ya gua kepengen jadi guru deh itu aja ya kan karena banyak anak-anak di sekitar rumah gua gitu kan ataupun anak-anak di Indonesia yang sekarang kekurangan lentera gitu atau masih bingung gitu atau masih lost gitu pertanyaan ke 35 apa yang saya harapkan dari masa depan? mungkin untuk diri sendiri ya kurs jadi versi yang lebih baik dan untuk dari dunia mungkin sedikit perang ya atau sedikit kesedihan tapi ya kita gak bisa berharap banyak kan guys pertanyaan ke 36 apa definisi saya tentang hari yang sempurna? wuhh dan bagus guys kerjaan tuntas gak ada yang perlu dipikirkan ibadah lancar sedikit melakukan hal-hal yang sia-sia guys itu menurut gua definisi hari yang sempurna intinya produktif ya kan guys oke pertanyaan ke 37 apa yang saya lakukan untuk membantu orang lain? of course buat senyum ya kan guys buat mereka tertawa gitu kan kalau mereka sedih tanya gitu apa yang diperlukan gitu kalau lu perlu 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 tempat curhat ya feel free atau cerita sama gua ya kan but again kalau membantu orang lain ya kita bantu sebisanya kan guys apa yang kita bisa bantu ya kita bantu tapi kalau gak bisa kita bantu ya kita coba bantu secara moral support ya yang semangat ya bro jangan sedih yang sabar ya bro it's enough ya pertanyaan ke 38 guys bagaimana saya membangun rasa percaya diri dalam diri saya? of course guys kalau kita membangun yang namanya rasa percaya diri kita harus punya self-worth dulu ya kan atau sesuatu yang bisa kita banggakan dalam diri kita baik itu berupa skill gitu kan guys ataupun mindset yang kuat nah kalau biasanya gitu lu bisa bela diri gitu kan ataupun lu bisa bongkar sesuatu bongkar mobil kah bongkar motor kah atau lu bisa jagumin game ya kan of course hal-hal seperti ini bisa meningkatkan rasa percaya diri nah dalam diri gua tentunya kalau meningkatkan rasa percaya diri itu depends on the person ya guys gua gimana ya? kalau gua mungkin belajar skill aja yang banyak dan sedikit bermuat masalah pertanyaan ke 39 apa yang membuat saya merasa hidup bermakna ketika saya menghadapi kesulitan? against guys masa depan itu sulit diterkai kan guys banyak pekerjaan yang kita lakukan itu atau penusaha yang kita lakukan itu ada hasilnya masing-masing kan guys ya jadi kalau kita kesulitan percayalah pasti ada hasilnya gitu kan pasti ada hikmah nah itu yang membuat pikir bahwa hidup manusia itu penuh makna ya kan karena kita gak bisa terlalu percaya sama orang the point is working ya kan guys terus berusaha pertanyaan ke 40 bagaimana saya menjaga hubungan yang positif dengan diri sendiri? atau bagaimana raksanjanya itu bagaimana cara lu berdamai dengan diri sendiri ya kan guys kalau gua sendiri guys of course pertama terima kalau lu kita tuh manusia ya kan ya kita bisa berbuat salah dan berusaha menjadi versi yang lebih baik kan dan of course jangan lupa olahraga ya kan guys karena badan yang sehat itu mengelahirkan pikiran yang sehat pertanyaan ke 41 apakah ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya? mungkin gua less happy ya guys maksudnya bukan sedikit senang nantinya gua gak se happy dan se free pas kita waktu kecil dulu kan guys namanya juga umur kan kita makin dewasa makin banyak tanggung jawab gitu kan kita sekolah SMA kuliah kerja gitu kan tapi kalo bisa dipikir pikir ya mungkin karena pengaruh media sosial gitu kan dan pikiran jaman sekarang gua orangnya semakin anti-hero deh gitu atau pesimis ya bukan pesimis ya pokoknya gua orangnya skeptical gitu intinya optimisnya agak hilang gitu oke pertanyaan ke 42 apa yang saya takutkan? kira-kira lu semua apa guys yang lu takutkan? hantu kah? gitu tapi kalo gua bukan kegagalan ya guys gua takutnya ntar di masa depan ada versi gua yang lebih kompeten dari gua gitu kan lebih jago dari gua gitu kan musuh gua itu lebih hebat dari gua guys intinya gua itu yang gua takutkan musuh gua lebih hebat dari gua gitu kan karena ntar kita kalah perang guys walaupun konteksnya mungkin sebagian lu gak paham tapi gak apa-apa denger aja pertanyaan ke 43 saya cukup mempraktikan perawatan diri atau self care ya mungkin masih kita self care ya kan guys cukup sih gua mandi gua potong kuku ya kan guys gua pangkas gua jaga kebersihan gua makan ya cukup sih oke pertanyaan ke 44 bagaimana saya menghargai kebahagiaan sederhana dalam hidup? oke guys kita harus kebanyak-banyak bersyukur kan karena banyak orang-orang di luar sana yang mereka bakalan lakukan suatu hal demi berada di posisi kita sekarang tapi ibarat kata i'll do everything to step on your shoes you know to be on your shoes gitu kita ada di luar sana mungkin gak seberuntung kita kan guys jadi gua selalu menghargai hal-hal yang ada di sekitar gua pertanyaan ke 40 apa arti keluarga bagi saya? ini kata Don Corleone gua liat dulu sih guys Don Corleone Godfather nah ini kata Don Corleone guys A man who doesn't spend time with his family can never be a real man orang yang gak pernah gitu kan meluangkan waktu mereka ataupun menghabiskan waktu mereka dengan mereka mereka gak akan pernah bisa dikatakan sebagai seorang lelaki sejati gitu bagi gua juga sama guys karena keluarga mungkin karena gua lingkungan keluarga gua supportive gitu kan walaupun gak sepenuhnya sih tapi tergantung perspektif masing-masing kan karena sebagian dari kita ada yang mungkin dimarahin dikit terus nangis gitu kan ada yang dibanding-bandingin dikit terus kecut gitu kan atau ibarat kata sakit hati gitu kan tapi menurut gua walaupun gua tumbuh di keluarga yang cukup disiplin dan ketat gitu kan tapi keluarga gua tetap keluarga gua baik gitu kan karena gua makan disini gitu kan gua tidur disini kan gua liat orang tua gua senyum disini ya kan guys intinya keluarga menurut gua itu tempat yang kita bisa bukan bersandar ya itu ada tempat pulang deh gitu ya kan guys dan mereka itu ada hubungan yang ketat dan hubungan yang cukup dekat dengan kita baik itu dari segi emosi ataupun dari segi fisik ya kan pertanyaan ke 46 bagaimana saya memberikan perhatian pada kesehatan mental saya oh kesehatan mental ya guys of course lu kudu berdamai dengan diri lu sendiri ya kan dan jangan menonton hal-hal yang gak perlu ataupun menonton sesuatu hal yang dapat mendensitas apa sih bahasa indonesia desensitize guys gitu bahasa inggrisnya atau bahasa indonesia mungkin mencuci moral lu ya baik itu konten-konten yang gak baik atau segala macam sih iya dan of course jangan selalu melamut oh bener2 ya kan dan jangan selalu berpikir bahwa kehidupan ini shit ya kan fisik berusaha aja baik sebaik oke pertanyaan ke 47 apa yang saya pelajari tentang diri saya dalam beberapa tahun terakhir gua orangnya kurang disiplin dan gua bisa lebih disiplin lagi kemudian apa lagi guys ya gua orangnya boros dan sangat kurang konsisten pertanyaan ke 48 apa yang membuatku bahagia apapun yang terjadi pertanyaan bagus guys ini berat kata kalo sesuatu terjadi sama gua gitu kan apa yang gua lakukan gitu kan supaya gua stay happy kalo gua simple sih guys kalo gua gagal gitu ataupun sedih gitu kan gua bersyukur aja kan bahagia aja gua masih hidup gitu kan masih bisa tertawa gitu oke pertanyaan ke 49 apakah saya bersenang-senang? gua happy guys gua happy-happy aja guys ya kan gua bisa nonton youtube gitu kan gua bisa main-main sama temen-temen gua gitu kan bisa olahraga gitu kan ya gua senang-senang ya guys tapi kalo bersenang foya-foya gitu sampe tiap hari gitu kan menghabiskan waktu sampe 4-5 hari having fun itu gua enggak pertanyaan ke 50 bagaimana saya mengelola waktu dengan efektif? gua kalo jujur gua kurang efesien dengan waktu tapi gua selalu nulis berapa jam gua habisin per hari gitu guys ya untuk melakukan hal inisiasi atau how much hours that I spend wasted gitu kan guys tapi kalo mengelola waktu dengan efektif gua belum sampai perminggu gitu guys karena gua gak ada manager gitu kan masih memanage diri sendiri again guys try your best pertanyaan ke 51 apa yang saya pelajari dari pengalaman yang sulit dalam hidup? simple sih guys yang namanya manusia kalo ditimpa ujian itu kan cuma satu tujuannya kan guys yang untuk mengetahui seberapa hebat dan seberapa kuat kita kan guys ya gua yakin gitu kan gua belum menghadapi masalah terbesar dalam hidup gua karena banyak di luar sana orang-orang di luar sana yang lebih hebat gitu kan dalam menghadapi kesulitan dan masalah yang mereka hadapi lebih banyak gitu kan guys tapi cuma satu hal sih yang pasti guys pasti ada hasilnya nah itu yang gua pelajari dari pengalaman yang sulit pasti ada hikmahnya kan just do your work gitu kan just the process gitu kan enjoy aja prosesnya dan percaya pada hasilnya dan serahkan sisanya sama Allah Tuhan yeah whatever pertanyaan ke 52 apakah saya sudah cukup melihat dunia? belum masih banyak tempat-tempat yang mau gua kunjungi dan gua liat pertanyaan ke 53 apa yang saya inginkan dari karir saya? duit guys ya kan kestabilan finansial dan tentunya mungkin satu lagi apa ya guys ya banyak koneksi yang bagus pertanyaan ke 54 bagaimana saya mencapai rasa harmoni dalam hidup? hidup damai tenang gitu kan kalau ada masalah dihadapi gitu kan dan terima kondisi apa adanya walaupun lu telah berusaha ya pertanyaan ke 55 apakah saya peduli dengan orang lain? saya peduli dengan orang lain kan gua masih ada rasa empati dan simpati gitu kan walaupun yang namanya manusia cara kita menunjukkan rasa kepedulian itu berbeda-beda tapi gua tetap peduli sama orang lain pertanyaan ke 56 bagaimana saya membangun hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitar saya? simple sih saling menghormati saling menyayangi dan saling memahami pertanyaan ke 57 apa yang saya lakukan untuk merayakan keberhasilan saya? gua biasanya beli kebab guys sekali-sekali ataupun jarang sih gua merayakan keberhasilan karena gua biasa aja perasaan gua pertanyaan ke 58 bagaimana saya mengatasi perasaan tidak berharga? kalo gak dihargai orang ya gua biasa aja guys karena yang namanya berharap sama manusia itu kan gak pasti ya kan guys again gua orang yang mungkin gua gak terlalu peduli ya atau bodo amat bodo amat gua bukan sih just I don't give a fuck boys pertanyaan ke 59 apa yang membuat saya merasa hidup penuh keajaiban? masih hidup guys ya kan ada orang yang tabrak di samping gua gua masih hidup ya kan makanya penuh keajaiban pertanyaan ke 60 bagaimana saya memanfaatkan potensi penuh saya? ya dipraktikan ilmunya guys pertanyaan ke 61 apa yang saya belajar di tentang keberanian dalam hidup? seperti quotesnya guys luck prefers the brave keberuntungan itu di pihak orang yang berani yang namanya juga hidup nih kita harus berani untuk mencoba ataupun keluar dari zona nyaman kita guys but dalam artian jangan lu coba-coba hal yang tidak bermanfaat itu aja pertanyaan ke 62 bagaimana saya menghadapi penolakan dan kegagalan? terima apa adanya yang namanya manusia kita gak bisa berbuat apa-apa kan? just berusaha semak insimal mungkin pertanyaan ke 63 apa yang saya inginkan dari kehidupan keluarga saya? aman, damai, tentram, harmonis pertanyaan ke 64 bagaimana saya mengatasi perasaan cemas tentang masa depan? yang membuat kita hidup indah ya ataupun bergairah ya kan? karena kita gak tahu apa yang terjadi di masa depan bisa jadi lu jadi lebih parah bisa jadi lu jadi lebih baik atau lebih hebat kan? tapi kalau gua cemas masa depan ya bekerja sekarang dong guys ya kan? kita tanam bibirnya sekarang ya kan? kita berusaha semaksimal mungkin sekarang supaya nanti di masa depan kita gak terlalu menyesal oke pertanyaan ke 65 apa yang membuat saya merasa hidup penuh rasa syukur masih hidup masih bernafas orang-orang yang dicintai masih ada pertanyaan ke 66 dengan siapa aku yang berdekat? of course dengan Allah guys ya kan? pencipta dunia dan pemilik hari akhir dan orang-orang yang bermanfaat of course man pertanyaan ke 67 apakah saya merindukan seseorang saat ini? uuuuuh siapa yang gua rindukan? ada sih guys yang gua rindukan ya gua orangnya rinduan guys intinya gua rindu semua orang dah ya iya pertanyaan ke 68 bagaimana saya meningkatkan keterampilan komunikasi saya? oleh gua untuk meningkatkan ilmu komunikasi biasanya ya ya interaksi sosialnya harus lebih banyak ya kan guys dan belajar kecerdasan emosional pertanyaan ke 69 apa yang saya pelajari dari orang-orang inspiratif dalam hidup saya? mereka memiliki disiplin dan konsistensi yang tinggi dan mereka selalu optimis pertanyaan ke 70 apa yang membuat saya menyukai orang? karakter dalam dirinya guys dan bagaimana cara dia berpikir pertanyaan ke 71 apa yang harus saya lepaskan? dunia guys ya kan? dan gua harus melepaskan apa yang gak penting bagi gua pertanyaan ke 72 kapan saya merasa paling termotivasi? pulang seminar guys kan paling termotivasikan guys ya paling membarakan guys tapi sekarang udah jarang sih jarang termotivasi gua guys pertanyaan ke 73 bagaimana perasaan saya setiap hari? mix ya kan guys moodnya gak jelas tapi dijalani aja pertanyaan ke 74 apa yang menghalangi saya mengajar impian saya? gak ada sih sebenarnya tapi kalau secara realistis mungkin finansial ya kan guys dan belum cukupnya ilmu gua atau kapabilitas gua tapi of course namanya proses enjoy aja dan gua yakin ya kan kalau kita berusaha pasti akan tercapai pertanyaan ke 75 apa hal yang terpenting bagiku saat ini? waktu men gua banyak banget habisin waktu ya kan waktu adalah sangat penting ya apalagi sebagai kalau kita mau coba-coba jadi konten kreator kayak sekarang kan waduh waktu guys bye kalau lu liat subscribernya subscribernya banyak youtube kayak atah lintar gitu kan orang-orang yang udah super produktif di dunia youtube gitu kan waduh mereka udah ngeditnya setengah hari gitu kan buat kontennya setengah hari habis aja waktu mereka gitu guys belum lagi buat-buat ide segala macam damn hebat banget kan guys apa yang bisa kita lakukan dengan waktu? pertanyaan ke 76 bagaimana saya mengekspresikan diri secara kreatif? gua orangnya biasa aja gak terlalu kreatif tapi kalau mengekspresikan kreatif diri ya paling lewat game gitu ya atau lu liat ini konten sekarang ini nih guys oke dan edit juga ngedit juga enak gua bisa mengekspresikan ke autism gua oke pertanyaan ke 77 apa yang membuat saya merasa hidup penuh kegembiraan? ya rasa senang manusia senyum cinta ya kan guys pertanyaan ke 78 bagaimana saya mengatasi perasaan frustasi? eh makan, minum, olahraga tidur yang cukup ya cuman gitu deh kerja sesuatu pertanyaan ke 79 apa yang saya inginkan dari hidup saya dalam jangka panjang kestabilitas finansial hidup enak gitu kan guys membantu orang ya kan guys dan kagak banyak masalah but again yang namanya masa depan pasti kita makin banyak tanggung jawab pertanyaan ke 80 hal-hal apa yang membuat saya bangga? masih hidup guys ya masih bisa bertahan di dunia yang aneh ini kan pertanyaan ke 81 apa yang saya pelajari tentang kerendahan hati dalam hidup? menyerendah hati yaitu pensederhana itu bisa menyelamatkan kita dari berbagai hal guys baik itu perasaan dengki dan iri ya kan ya guys pertanyaan ke 82 bagaimana saya membuat hari esok lebih baik? planning ya kan terrencanakan besok kita mau ngapain dan tuntaskan ya pertanyaan ke 83 apa tiga apa tiga tujuan terbesar saya? oke yang pertama mungkin surga damn yang kedua duit dan yang ketiga munggu bahki hidupan sekitar pertanyaan ke 84 hal apa yang membuatku tersenyum hari ini? kamu kalau gue yang tersenyum hari ini ah gue nonton gue nonton gue nonton ini orang korekenshin gue nonton korekenshin guys gue tersenyum hari ini oh iya yang membuat gue tersenyum hari ini lewat depan tetangga guys lewat depan tetangga pertanyaan ke 85 apa yang saya lakukan untuk menghargai waktu bersama orang-orang tercinta? acknowledge mereka gitu kan hargai mereka kehadiran mereka gitu kan dan of course saling mendoakan pertanyaan ke 86 masalah apa yang membuatku sangat cemas akhir-akhir ini? duit guys gue gak ada duit guys damn pertanyaan ke 87 apa yang saya pelajari tentang kepimpinan dalam hidupku? penting guys kepimpinan ini akan menuntun kita kemana arah kita akan pergi pertanyaan ke 88 apa yang membuatku menangis? film sedih gitu kan atau situasi sedih dan gue gak bisa ngapa-ngapain gitu kan dan kehilangan sesuatu kayak duit contohnya gitu kan gue nangis guys kalau gue hilang duit gue guys just kidding guys oh enggak 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 aku gue tuh guys apa yang membuat gue sedih guys ini guys lelouch ini yang membuat gue sedih guys zero jadi guys supaya gak panjang-panjang ya matinya lelouch membuat gue sedih lelouchnya mati guys damn ting 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 lelouch ya pertanyaan ke 89 bagaimana saya ingin orang-orang mengingat saya gue kepingin dengar sebagian orang yang kurus yang baik-baik aja guys ya kan pertanyaan ke 90 apa yang sering saya impikan? duit guys i don't know better life ya kan hidup yang lebih baik pertanyaan ke 91 hal-hal apa yang harus saya hentikan guys biasaan yang gak baik ya menyenyakkan waktu pertanyaan ke 93 untuk apa aku memaafkan diriku sendiri supaya lu bisa damai ya kan guys dan bergerak ke arah yang sama atau sinergi deh gitu kan karena terkadang kalau lu perang sama diri lu sendiri kan bakalan susah gitu kan untuk bergerak ke arah yang sama ibarat kata lu berantem sama seseorang gitu berdebat gitu kan gak ada sampai ke sesuatu keputusannya kan gimana lu ingin mencapai ketujuan yang sama ya kan guys pertanyaan ke 94 jika saya memutar kembali waktu kemana saya akan pergi hmm mungkin pas SD ya guys kalau gua dikasih punya pengataman zaman sekarang tapi kalau gua pengen balik masuk ya ke SD 1 karena damai banget ya kan guys gak banyak masalah ya kita masih kecil of course gak banyak tanggung jawab dan kalau gua pengen muter kembali waktu ya pas nabi ada masih di surga guys ya pertanyaan ke 95 siapa yang membuatku paling bahagia kamu tau kan apa jawabannya iya k enggak orang tua dan orang-orang yang selalu menghibur ya walaupun gak banyak ya thank you everybody thank you everybody pertanyaan ke 96 apa prioritas utama saya keluarga agama material pertanyaan ke 97 kapan terakhir aku tertawa sampai menangis ingat guys pertanyaan ke 98 bagaimana saya menciptakan lebih banyak kebiasaan positif jadi biasa kan guys pertanyaan ke 99 dimana saya ingin tinggal itu switzerland skandinavia gua gak tau ya tapi kalau keluarga gua udah gak ada ya kan guys gua kepengen tinggal di switzerland di denmark itu mungkin tapi kalau sekarang masih kepengen tinggal di indonesia dan di rumah gua nah nyaman pertanyaan ke 100 finally apakah kalian sudah subscribe of course guys oke guys terimakasih telah menonton kan guys 100 pertanyaan hashtag malas ngonten gua buat channel ini untuk enjoy dengan orang-orang kecil-kecil gua ya kan guys karena ada beberapa subscriber yang damn setia banget mereka guys ya kan seperti asistennya om miserva shoutout my boy dan ya thank you for watching everybody gua harap lo semua enjoy jangan lupa jaga kesehatan and bye-bye jangan lupa like and subscribe share guys share sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih telah menonton